hai oke Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kenalkan nama saya Mulya Adi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka setrika kemudian memperhatikan komponen-komponen yang ada di dalam setrika dan mengukur komponen-komponen yang ada di dalam setrika oke pertama-tama saya akan mengetes dulu setrika ini apakah bagus atau rusak bisa berfungsi atau tidak nah saya hubungkan dulu kabel AC tusuk kontak dengan stop kontak kemudian disini ada saklar putar pada setrika ini kita coba putar sampai lampunya nyala nah ini sudah nyala lampunya nah ternyata setrikanya bagus dan ini mulai hangat bagus setrikanya nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka setrika yang perlu diperhatikan adalah sekrup adakah sekrup di sekitar setrika nah kalau saya lihat ini tanya ini ada sekrup di sini kita lihat masuk rumnya nah ini harus dibuka pertama kali barulah kita cari lagi sekrup yang lain apakah ada sekrup yang lain oke kita coba buka dulu ya caranya sama dengan membuka sekrup yang ada pada peralatan listrik peralatan listrik rumah tangga yang lain nah ternyata ini sudah dibuka tapi masih belum bisa terbuka secara langsung ini oke berarti masih ada ada sekrup yang lain biasanya juga selain sekrup ada speed yang digunakan biasanya kita coba cungkil tapi hati-hati jangan sampai setrika ini jadi lece kalau kita cungkil misalnya atau pecah atau gimana ya nah seperti ini ini biasanya alurnya di sini ada ada yang dicungkil sehingga bisa terbuka saya karena biasanya pakai speed ini harus dicungkil baru bisa terbuka ya seperti ini bisa terbuka buka sedikit demi sedikit nah ini sudah nah ini kita harus ikuti alurnya ini sebelah sini lagi harus cungkil pelang-pelang saja misalnya ada nah ini ada speednya di sini ini nah setiap di cungkil bisa juga kita cungkil lagi sebelah sini ini perpasangan nah ini sudah terbuka ini ada speednya tadi di sini yang mengait di sini nah ini ada lagi oke nah berarti sudah terbuka sekaligus ini juga lepas nah ini harus lepas karena di dalam di dalamnya ini ada sekrup ini ini ada sekrup di sini ini nanti untuk membuka bagian atas sekrip oke ini tadi di sini ya oke sekarang ini ada sekrupnya kita coba lepas lagi sekrup yang kelihatan pasang sekrup ini bisa kalau terbuka bisa langsung terangkat ini sehingga kelihatan bagian dalamnya kita coba buka dulu ini sudah lepas ini belum oke gunakan obeng yang cocok ini tidak cocok ini karena besar jadi kita coba cari obeng yang lepas dengan sekrup oke sudah kita coba bisa buka ini oke apakah sudah bisa terlepas apakah sudah bisa terlepas atau masih belum oke ini masih keras berarti ada sekrup lain selain ini nah biasanya ini di bawah seklar knop dari seklar pemutar ini seklar pemutar pengatur suhu panas setrika yang ini itu ada di bawahnya ini sekrup biasanya jadi kita coba buka dulu ini nah bagaimana cara bukanya ini dicungkir saja karena ini dipakai speed saja di dalam ini biasanya ya kita cungkir saja sampai nya dia terbuka ini terbuka ya oke nah ini ada komponennya yang terbuka ini ini sebenarnya untuk kita simpan di sini nanti untuk diputar di sini ya seperti ini oke nah berarti ini kelihatan sekrupnya ini tadi penyebabnya sehingga tidak bisa kita angkat jadi jangan dipaksa kalau masih keras berarti masih ada sekrup yang eh terpasang yang belum terbuka masih ada sekrup yang belum terbuka dari kapan dipaksa bisa menyebabkan rusak apalagi kalau kita sudah berusaha mencungkir sangat keras berarti itu ada sekrup di dalam ini sudah terbuka lagi nah kalau kita perhatikan juga sekrupnya kayaknya sama semua tidak ada masalah tertukar kita coba buka apakah saya bisa terbukain atau belum nah kita coba cungkil ini biasanya ada speednya juga wah ternyata saya kurang pelan-pelan sehingga langsung tertarik tapi memang ini ada speednya sebenarnya tadi speed bisa dibuka juga sedikit-sedikit sampai terbuka nah ini berarti sudah sudah lepas sudah terbuka nah ini sudah kelihatan bagian dalam yang pertama ini ada lampu kemudian tadi ini kabel AC ujung kabel AC nya disini ini ada tiga terminal disini semasa ada sekrupnya nah ini sebenarnya bisa lepas juga ini belum kita lepas ya gini-gini supaya bisa tertarik oke ini sudah terbuka nah ini bisa masih bisa dibuka ini ada sekrup lagi supaya nanti kelihatan elemennya elemennya tadi kan belum terbuka ini masih tertutup yang baru kelihatan adalah kabel AC kemudian lampu indikator dan saklar ini tadi saklar pemutar suhu suhu atau pengatur panas daripada setriknya oke saya coba lanjut buka lagi sekrupnya nah tapi ini harus dilepas nanti untuk melihat elemennya nah disini perlu diperhatikan nanti pemasangan kabel ketika kita buka nanti ini kabel untuk kabel biru netra dengan ground dengan nulnya disini tidak boleh tertukar kalau yang bisa tertukar biru dengan coklat kalau yang hijau kuning tidak boleh ya dan itu adalah ardenya netralnya ini ini tersambung dengan warna ini kemudian nanti di dalam yang tersambung lagi dengan lampu indikator ini ini yang tadi disini ya perhatikan disini cara pesannya ya diputih saja nanti ini modelnya oke kita coba buka supaya kelihatan elemennya dalam wah ini tidak bisa tidak cocok juga ini cari obeng yang cocok ya nah kalau berbeda nanti skrupnya dengan yang skrup yang telah dibuka sebelumnya ini lebih baik dipisah oke selanjutnya saya akan buka skrup eh bukan skrup ini mur ya mur yang ada pada setrika ya selanjutnya masih ada mur eh bukan mur baut sorry mur itu pasangan daripada baut ini kita buka juga supaya bisa kelihatan elemen daripada setrika ini bagian dalamnya sebenarnya ini sudah sudah bisa kelihatan tapi susah untuk diukur komponen-komponen yang di dalam sehingga sebaiknya ini kita buka dulu bagian atasnya nah caranya ini supaya bisa dibuka ini lampunya dulu lampu diketon ini kita kasih keluar dulu nah ini saya lihat skrupnya berserahkan di sini sebaiknya skrup ini kita pasang di tempatnya dimana dibuka supaya tidak hilang ada skrupnya kita pasang di sini ya oke nah ini tidak bisa terbuka kalau tidak di dibuka dulu ini skrup murnya skrup yang ada pada kabel AC ujung kabel AC ini perhatikan nanti ini ini berbeda warna ada warna biru ada hijau puning dan ada coklat ini yang bisa tertukar itu biru dengan coklat ini tengah tidak boleh dibuka ditukar ini karena tengahnya ini adalah ardenya 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 atau netral daripada listrik jadi ini ini tersambun dengan tengahnya di sini ini ardenya kalau ini salah satunya tersambun dengan warna biru ini tersambun dengan coklat misalnya atau sebaliknya kita coba buka dulu nah perhatikan ini skrupnya ini berbeda jenisnya ini minus berarti kita gunakan OP minus ini ya ini tidak perlu sebenarnya lepas kalau tidak mau dibuka ini warna ungunya ini tapi karena kita mau lepas supaya elemennya kelihatan di dalam semua sebaiknya kita lepas saja skrupnya semua langsung kalau kabelnya tidak mau dilepas tidak perlu dilepas jadi kalau cuma kabel AC nya yang bermasalah nah cukup dilonggarkan saja ini sudah kita keluh kebal AC nah bisa juga sekarang kita ukur kebal AC nya bagus tidak ini kebal AC nya nah bagaimana caranya kita gunakan ala ukur multimeter kita gunakan ohmmeter kali 1 ohm nah kali 1 ohm kemudian sebelum digunakan kalibrasi dulu multimeternya bagaimana caranya kalibrasi hubungan singkat antara hitam dengan hitam dengan merah kemudian perhatikan jarum testernya dia menunjukkan di angka 0 kalau tidak kita coba putar 0 adjustment nya disini 0 ADG nya sehingga menunjukkan angka 0 nah baru siap digunakan nah kabel AC kalau diukur pasti ada yang tersambung disini satu jalur tersambung ini dengan salah satu ini apakah biru atau coklat wah ternyata yang biru ini bergerak berarti bagus kemudian jalur yang lain kita ukur pasti tersambung dengan warna coklat disini yang bergerak kemudian saya katakan tadi bahwa tengahnya ini tersambung dengan arde yang disini kita coba ukur betul tidak ya tersambung nah berarti kabel AC nya bagus nah kita coba buka yang ini tadi lepaskan dulu supaya kelihatan dan leluasa kita melihat bagian dalam setrika ini kita coba lepas saja ini kabelnya 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 sampingnya lepas kabelnya saja oke sudah lepas sudah juga tinggal satu yang plus oke sudah lepas nah ini sudah bisa diangkat ini kasih keluar lampunya dulu supaya terpisah ini ya sudah nah berarti sekarang sudah bisa di dilepas juga penutup elemen setrikanya saya bisa kelihatan bagian dalam daripada setrika ini nah selain kabel AC tadi saya sudah ukur saya jelaskan komponen yang kedua adalah ada namanya termofuse nah ini termofuse disini yang tersambung dengan bodi setrika karena fungsi dari pada termofuse ini adalah sebagai pengaman apa yang diamankan elemen yang mana sebenarnya elemen setrika yang ini elemen setrika ini yang tersambung dengan bodi setrika jadi ini namanya elemen tanam yang tidak bisa diganti-ganti elemennya kalau rusak elemennya berarti ganti setrikanya makanya elemennya ini dilindungi diamankan oleh termofuse sehingga ketika panasnya berlebih maka bukan elemennya yang rusak tetapi termofusnya yang putus nah kita lihat kita buka dulu baru dilihat komponen termofusnya ya ini sudah terbuka ya saya coba lepas dulu ya nah di bagian dalamnya ini ada ini namanya termofuse nah termofuse ini sebenarnya ada suhunya jadi bagaimana prinsip kerja termofuse termofuse ini akan putus apabila panasnya melebihi dari suhu yang ada melebihi suhu termofuse ini nah suhu termofuse ini maksimum tertulis pada bodinya jadi ada tulisan suhu pada bodi termofuse ini itulah suhu maksimumnya jadi kalau melebihi suhu yang tertulis pada bodi termofuse maka termofus ini akan putus nah ketika dia putus berarti tidak ada lagi aliran listrik yang masuk pada elemen setrika sehingga elemen ini tidak akan berfungsi dan tidak panas jadi biasanya penyebab selain kabel AC yang putus termofuse ini juga sering rusak pada setrika sehingga setrikanya tidak panas nah bagaimana cara mengukur komponen ini kalau komponen ini masih bagus termofuse masih bagus maka jarum tester akan bergerak ketika diukur menggunakan tadi kali satu ohm kita kalibrasi dulu bergerak berarti diukur nah ini pengukurannya tidak masalah positif tester dimana posisinya tidak ada masalah bisa tertukar kebalik jarum tester bergerak kalau termofuse nya bagus bisa dibalik juga bergerak berarti nah apabila diukur ini tidak bergerak berarti termofuse nya rusak oke berarti termofuse nya masih komponen yang lain di setrika adalah saklar suhu nah ini ada jadi aliran listrik tadi masuk disini satu yang satunya masuk disini nah aliran listrik dari PLN itu masuk di termofuse kemudian masuk di elemen langsung kesini untuk memberikan tegangan pada elemen setrika nah jalur yang lain adalah masuk di kabel warna biru kemudian masuk di saklar ini saklar suhu yang bisa diputar ketika diputar ke kanan maka tersambung tersambunglah saklar yang ada pada setrika ini saklar suhu atau pengatur suhu ketika diputar ke kiri minimum maka terputus ya jadi saklar otomatis nah inilah yang menyebabkan setrika ini akan setrika ini otomatis mati lampu indikatornya ketika panasnya sudah mencapai suhu tertentu nah bagaimana cara mengukur saklar ini kita coba putar ke kiri dulu pul kiri berarti saklar ini tidak tersambung kita coba klip berhasil dulu klip berhasil multimeternya ini bagus sekarang saya ukur saklarnya terminal hitam ini dengan warna biru tidak bergerak nah berarti saklarnya memang dalam kondisi off karena posisinya minimum nah coba saya putar ke kanan sampai dia ada bunyi nah ada bunyi berarti itu sudah on kalau saya ukur jarum testernya bergerak berarti saklarnya berfungsi memutus atau menyambung nah ketika saya misalnya on seperti ini kemudian saya panaskan hubungkan dengan kabel hubungkan susu kontak dengan stok kontak kabel AC nya maka ketika suhunya mencapai suhu tertentu maka bimetal yang ada pada saklar pengatur suhu ini akan memutus hubungan dengan plat yang ada di bawahnya sehingga terputus lagi itulah otomatisnya jadi kalau mau ditambah lagi suhunya putar ke kanan lagi seperti itu sampai suhu maksimum kalau itu saklah cara mengukurnya dan perisi kerjaannya yang terakhir adalah komponen yang lain ada ini lampu indikator nah biasanya lampu indikator ini ada resistor yang digunakan ini ada resistor tapi dia menggunakan isolasi bakar ini sehingga tidak kelihatan lagi warna-warna resistornya tapi sebenarnya ini resistor ini oke nah sehingga lampu ini bisa menyala nah lampu ini kalau tidak menggunakan resistor bisa langsung putus kalau dihubungkan dengan tegangan 220V bagaimana perisi kerja lampu ini ketika ada tegangan masuk pada elemen setrika dua-duanya maka ini nyala tapi ketika tidak ada tegangan masuk pada elemen setrika maka ini mati karena dia paralel dengan elemen setrika nah yang terakhir adalah elemen setrika yang mana elemen setrika disini yang seperti yang saya sampaikan tadi ini yang tersambung dengan budi tertanam dengan budi jadi ini namanya elemen tanam ada juga elemen yang terpisah bisa dicabut-cabut dan bisa diganti oke kalau ini tidak ini termasuk elemen yang tanam nah mana terminal elemen setrika ini satu dua ini elemennya nah bagaimana cara mengukurnya kita gunakan multimeter kemudian tempatkan taklanya pada posisi kali sepuluh karena resistansinya ini agak tinggi sehingga kalau menggunakan kali satu seakan-akan jarum testnya tidak bergerak sehingga susah untuk dibaca nilainya makanya tempatkan pada posisi kali sepuluh nah boleh di kalibrasi dulu kita kalibrasi dulu nolkan masuk kalibrasi ya oke supaya hasil pengukurannya nanti akurat oke sudah nah sekarang ukur ini juga tidak ada masalah dimana saja ditempatkan positive tester dan negative testernya boleh dibalik tidak ada masalah tetap terukur karena ini adalah elemen elemen ini sebenarnya ada gulungan di dalam yang bisa mengubah arus listrik menjadi panas nah kita baca ini masih pembacaan sekitar 15 disini terbaca di jarum kali 10 berarti 150 ohm berarti resistansi elemen setrika ini 150 ohm jadi elemen setrika kali ukur itu harus ada resistansinya tidak boleh nol kalau nol berarti course slide tidak sama course aklar memang dia fungsinya mengutus dan menyambung jadi memang dia yang bergerak bagus dan biasanya juga bergerak itu nol karena dia tersambung nah kalau lepas lagi tidak tersambung oke nah jadi kita itu cara mengukur komponen-komponen yang ada pada setrika setrika nah sekarang karena sudah diukur semua sudah diketahui bagaimana cara menentukan komponen ini bagus atau tidak maka selanjutnya kita akan tutup kembali setrikanya baru kita tes kembali nah sekarang saya akan tutup ingat apa tadi yang dilakukan terakhir ya itulah yang kita dulu pasang ya jadi saya pasang dulu termofusnya ini sudah saya buka tadi ini ada besinya yang digunakan untuk menahan termofus ini sehingga bisa tersambung dengan bodi setrika ya oke kita skrup disini pasang kembali ya kita pasang dulu ini ya sudah terpasang ini nanti ya keluar disini untuk dihubungkan dengan kabel AC nah selanjutnya yang dipasang adalah penutup LME oke yang ini jadi ini harus masuk lampunya lampu indikatornya disini beserta ya kabel ini kabel penyambung ke elemen setrika nah sudah terpasang kemudian pasang kemudian pasang juga yang ini penung kita coba pasang lampunya masukkan disini kembali oke pelang pelang saja ya nah perhatikan disini harus keluar ini tadi terminal yang tersambung dengan kabel AC disini nah ini sudah keluar nah ingat yang ujung kiri ini tadi kalau saya seperti ini berarti yang tadi sebelah kiri sudah terpasang berarti sebelah kanannya disini ya ini dia sudah mulai keluar tapi yang di tengahnya belum ya oke sudah tengahnya juga sudah sudah ini bisa diperhatikan nanti disini karena ini akan di skrup sudah ada oke kita nanti pasang skrup atau baut ini nah kalau ini sudah rapat ini sudah bisa dipasang dulu yang ini yang disini ini tadi ada 3 ada yang di tengah 2 di ujung 1 ya kita pasang dulu yang disini oke oke kemudian yang ini ya ini juga ini tadi yang digunakan adalah bau pasangannya adalah Fill مةher ini terpasang disini juga Oke selesai Pasang Sekarang Dipasang Baut yang ada Yang ada pada bagian belakang Yang tersambung dengan Kabel AC Ini ada tadi yang minus Ada yang plus Yang plus itu di tengah Bisa kita pasang sementara dulu Jangan langsung dikasih Kencang Karena akan dipasang Kabel AC di Di atasnya Ini juga kita bisa pasang dulu Digurangkan OB yang sesuai Kalau minus berarti kita pakai B minus juga Kalau plus kita pakai plus Kita bisa pasang dulu Baru di OB Ya sudah terpasang Satu lagi Nah bisa juga dibuka dulu nih Supaya tidak menghalangi Ya oke Ini juga sudah mulai terpasang Tinggal nanti dikuatkan Setelah dipasang kabelnya Ya oke Nah sekarang kita atur dulu Lampunya ini Bisa-bisa dilepas juga ini Ini ada alurnya disini Nah usahakan ini jangan Kena skrupnya Ya misalnya di luar Nanti Pasang disini Ya seperti ini Karena nanti akan Persentuhan di atas Ya oke Jadi Kemudian Kita pasang kabel AC-nya Beserta Nanti penutup bagian atasnya Nah kita pasang kabel AC-nya dulu Ingat posisi kabel AC-nya tadi ini Yang di tengah ini hijau kuning Ini yang penting sekali dulu Karena tidak boleh tertukar dengan yang lainnya Tidak berfungsi Sebaiknya di tengah dulu dipasang Kalau yang hijau dengan Biru dengan coklat Tidak ada masalah Tertukar Ini mau disini boleh Ini Ini tertukar juga Tidak ada masalah Nanti jangan tertukar dengan di tengah Kita coba kuatkan Oke sudah Ini juga Kita coba pasang Oke Nanti sudah Terpasang Kabel AC-nya Sekarang kita coba Tarik ini Tadi ini saya kasih longgas Sehingga Kita bisa Kasih dekat Kemudian Dilipat disini Supaya tidak mudah tertarik Sehingga nanti tidak mudah putus Oke Setelah Pasang kabel AC-nya Ini harus keluar disini Kita coba Pasang Nah disini ada Skrup Nah coba ini masuk disini dulu Ya oke Ini ada speednya juga Kita pasang speednya dulu Sebelum skrupnya Oke sudah Kita pasang skrupnya Dua di belakang Kemudian dua di tengah Terakhir satu Pasang Sampai nya rapat Nah supaya saya imbang Sebenarnya Bisa juga di tengah Dulu Ya bisa di tengah dulu Atau kita selang-seling Ada di tengah Di belakang Sekarang di tengah lagi disini Baru di belakang Oke sudah Nah sekarang Saya pasang lagi Yang di belakang Nah yang perlu diperhatikan pada saat Membuka dan memasang setrika Komponen-komponen yang kita buka Dan urutan-urutan Membukanya Yang mana duluan dibuka Nanti Terakhir dipasang Ya begitu Itu juga sebaliknya Yang mana terakhir dipasang Itu duluan Terakhir dibuka Itu yang duluan dipasang Nah sekarang Saya pasang saklarnya ini Nah ini perlu juga diperhatikan disini Bagaimana cara pasangnya Sebenarnya ini bisa juga di dalam sini Tinggal dulu Ini ada posisinya Seperti ini Kemudian ini pasangnya begini Jadi harus lurus itu Harus lurus ini Begini mudanya Kemudian ditekan Nah ini kalau tidak pas Jadi tidak masuk Nah kita coba lihat Apa masalahnya Sehingga tidak masuk Nah ini Ini harusnya terpasangan Dengan lubang disini Ini ada Notenya dengan lubangnya Terus begini mudanya Harus rapat Kita coba lihat dulu Ini speednya harus masuk Disini Nah kita lihat Posisinya Dimana yang benar Nah bisa juga kita bantus Saya coba minus disini Untuk dorong Ini bisa masuk Saya angkat dulu Ini sesekali terbuka Terpasang Untuk kita pasang dulu Disini Jadi besinya di atas Sudah dipasang Baru disini Sebenarnya bisa saja Dibalik Tidak ada masalah Tapi memang Agak susah tadi Masuknya Dipasang besinya Di bawah Sebentar kita tes Setelah dipasang Serkeseluruhan Yang terakhir dipasang Adalah Ini penutup bagian atas Ya Nah sebelum dipasang ini Ada Penahan bagian depannya Juga Ini perlu dipasang Untuk lampunya Untuk lampunya Seperti ini caranya Oke Kemudian dipasang ini Ini harus masuk-masuk Dari sedikit Supaya bisa Nah ini ada speednya juga Kiri kanan Dipasang Seperti tadi Pertama dibuka Ya Pasang rapat semua Kemudian dipasang Sekrup bagian belakang Yang terakhir ini Yang ini tadi Yang pertama dibuka Pasang sampai rapat Nah selanjutnya Kita coba tes Apakah setrika ini Masih bagus Atau Tidak Setelah dibuka Dan dipasang Coba buka Untuk kontak Dan atau kontaknya Kemudian saya putar Setelah Pengatur suhunya Ini Nah Dia bergerak Dan menyala Ini ada menyala Dan Sudah mulai hangat setrikanya Kalau ditunggu Beberapa menit ini Dia akan mati sendiri Berarti otomatisnya Sudah berfungsi juga Kita bisa tunggu Apakah otomatisnya Berfungsi atau tidak Nah Ketika lampunya Nanti ini mati Berarti Otomatisnya Berfungsi Sehingga Bisa kita atur Nanti Ya Ini sekarang sudah mati Berarti Berfungsi otomatisnya Bagaimana kalau masih Ini masih kita mau Tambah lagi panasnya Masih kurang panas Kita putar ke kanan lagi Sampai nyala lampunya lagi Bentar kalau suhunya Sudah mencapai Suhu tertentu Maka bimetal yang ada Pada saklar Otomatisnya juga Ini akan Memutus lagi Aliran listrik Sehingga Lampu indikator lagi Mati Karena tidak ada lagi Arus listrik Atau tegangan Yang masuk pada Elemen setrika Oke Seperti itulah Cara membuka Memasang dan mengukur Komponen-komponen Pada setrika Dan Mohon maaf Atas segala kurangan Terima kasih Atas segala perhatian Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax